Halo Sobat Weta, selamat datang di zona sekolah, materi ke-8 Bab Sistem Saraf. Di materi sebelumnya, kita udah mengenal sekilas tentang neurotransmitter dan juga sinapsis. Artinya, sekarang kita masuk ke materi mekanismenya nih, penghantaran impuls antar neuron atau dengan efektor melalui sinapsis dan neurotransmitter. Oke, langsung saja mari kita belajar. Oke sob, disini kita bakalan mempelajari dua mekanisme sinapsis dengan neurotransmitter berdasarkan jenis neurotransmitternya. Masih ingat kan, yaitu jenis neurotransmitter eksitasi dan juga neurotransmitter inhibisi. Nah sedangkan, untuk sinapsis yang bakalan kita pakai di pembahasan ini adalah sinapsis kimiawi. Ini karena mengingat neurotransmitter itu merupakan sinyawa kimia ya. Oh iya, dan untuk sinapsisnya juga adalah sinapsis antar neuron ya, yaitu neuron dengan neuron. Nah sob, masing-masing dari mekanisme ini itu dibagi dalam tiga tahapan. Di antaranya, yang pertama tahap pengeluaran neurotransmitter. Terus yang kedua aktifasi reseptor. Dan yang terakhir penghentian efek neurotransmitter. Baik, kita mulai dengan yang pakai neurotransmitter eksitasi terlebih dahulu sob. Untuk contoh neurotransmitternya, kita ambil aja acetylcholine. Soalnya acetylcholine ini cukup lumayan sering banget keluar di soal-soal seleksi PTN sob. Oke, sebelumnya acetylcholine ini tuh merupakan sinyawa kimia yang tersusun atas acetyl dan juga kolin. Acetylnya itu diperoleh dari reaksi kimia di dalam tubuh. Sedangkan kolinnya didapat dari zat makanan yang diserap oleh tubuh. Terus, di dalam presinapsis, keduanya ini dibentuk oleh sebuah enzim. Menjadi sebuah acetylcholine. Nah terus, cara kerja dari acetylcholine ini gimana? Oke, kita mulai dari tahapan yang pertama. Yaitu pengeluaran neurotransmitter. Tahap pertama ini terjadi ketika impus nyampe ke akson terminal neuron presinapsis. Yaitu ketika akson terminal ngalamin depolarisasi. Dimana kondisi ini tuh bakalan ngebuat kanal ion CA2+, ngebuka dan membuat banyak ion CA2+, masuk ke dalam presinapsis. Nah sob, kemudian ion-ion CA2+, ini, itu bakalan ngebuat pesikula ngeluarin isinya, yaitu neurotransmitter, dalam kasus ini acetylcholine ya, ke bagian celah sinapsis. Oke, berikutnya kita masuk ke tahap 2. Nah, di mana acetylcholine tadi yang udah ada di celah sinapsis, itu bakalan berikatan dengan reseptor sebuah kanal ion yang ada di membran posinapsis. Nah sob, karena acetylcholine ini merupakan jenis neurotransmitter eksitasi, maka dia bakalan berikatan dengan kanal ion NA+. Jadi, kanal ion NA+, nya itu bakalan kebuka, dan ini mengakibatkan ion NA+, bisa masuk ke dalam bagian posinapsis. Nah, dengan begini, ini membuat potensial membran posinapsisnya itu jadi meningkat, alias lebih positif, dan terjadilah depolarisasi. Nah, kalau depolarisasi ini endingnya mencapai threshold, alias mencapai ambang batas diteruskannya sebuah impuls, baru deh impuls ini bisa diteruskan penghantarannya. Dan ingat juga ya, proses depolarisasi yang terjadi di sini, itu disebut juga dengan excitatory posinapsis potensial, atau EPSP. Oke, jadi gitu ya. Intinya, jenis neurotransmitter eksitasi dalam kasus ini, acetylcholine, itu bakalan meningkatkan penghantaran impuls di neuron posinapsis. Nah, kemudian, jika penghantaran impuls ini udah dianggap cukup, kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu penghentian efek neurotransmitter. Nah, tahap penghentian efek neurotransmitter ini tuh, itu supaya neurotransmitternya gak berlebihan. Untuk caranya, itu ada dua. Pertama, neurotransmitternya bisa didegradasi sama enzim khusus yang ada di membran posinapsis. Terus yang kedua, neurotransmitternya bisa di-reaptek atau dimasukkan kembali lagi ke neuron presinapsisnya. Terus, kalau acetylcholine penghentian efeknya gimana? Nah, untuk acetylcholine, cara penghentian efeknya itu dengan cara degradasi menggunakan enzim acetylcholine estriase. Nah, kalau udah didegradasi, pengaruh acetylcholine-nya bakalan terhenti. Dan kanal enaples di membran posinapsis itu bakalan kembali menutup. Sehingga ion-ion enaplesnya itu gak bisa masuk lagi. Dan ini membuat penghentian depolarisasinya. Oke, dan yang terakhir perlu kalian tahu juga nih, salah satu fungsi dari acetylcholine adalah buat menghantarkan impuls ke sel-sel otot supaya sel-sel otot bisa berkontraksi. Nah, jadi gitu ya. Mekanisme penghantaran impuls menggunakan neurotransmitter eksitasi. Sekarang kita masuk ke mekanisme neurotransmitter inhibisi. Nah, contoh neurotransmitter inhibisi yang bakalan kita pakai adalah GABA. Karena sering banget nih, ini dibahas di sekolah. Dan sebenarnya, mekanisme dari neurotransmitter inhibisi ini itu gak jauh beda kayak yang tadi. Tapi tetap sih, ada perbedaannya. Oke, langsung aja masuk ke tahap pertama, yaitu pengeluaran neurotransmitter. Diawali dengan impuls sampai di bagian akson terminal neuron presinapsis. Terus, kanal ion CA2 plus bakalan kebuka dan membuat ion-ion CA2 plus itu masuk. Dengan adanya ion-ion CA2 plus, ini membuat vesikula mengeluarin isinya berupa neurotransmitter inhibisi. Dalam kasus ini adalah GABA. Ke daerah celah sinapsis. Selanjutnya, masuk ke tahap dua. Saat GABA berada di celah sinapsis, dia bakalan berikatan dengan reseptor sebuah kanal ion di membran posinapsisnya. Nah, karena GABA ini merupakan neurotransmitter inhibisi, maka dia bakalan berikatan dengan reseptor kanal ion CL-min. Dan membuat kanal ion tersebut menjadi terbuka. Ini tentunya bakalan menarik ion-ion CL-min di celah sinapsis masuk ke dalam membran posinapsis. Hal tersebut bakalan membuat potensial membran jadi menurun dan mengakibatkan neuron posinapsisnya mengalami hyperpolarisasi. Atau bisa disebut dengan inhibitory posinaptic potensial. Nah, dengan hyperpolarisasi ini, itu membuat impus gak bisa diterusin karena gak bisa mencapai result. Kemudian, ke tahap ketiga, yaitu penghentian efek neurotransmitternya. Biasanya, kalau untuk jenis GABA, penghentian efek neurotransmitternya itu dengan cara reaptek. Atau si GABA ini bakalan dimasukin lagi nih ke neuron persinapsisnya setelah pengaruhnya gak dibutuhin. Oke, jadi itu ya contoh mekanisme neurotransmitter inhibisi. Tapi ingat nih, jangan mentang-mentang neurotransmitter inhibisi ini menghambat jalannya impus. Sobat biota jadi menganggap kalau neurotransmitter inhibisi ini itu gak bermanfaat. Kalau sobat biota berpikir kayak gitu, kalian salah. Sebab, contohnya aja GABA. GABA itu biasanya atau umumnya terdapat di otak. Dan berfungsi untuk mengkontrol impus yang ada di otak supaya gak berlebihan. Contohnya, bisa ngurangin rasa cemas dan ngebuat kita jadi tenang. Nah sob, selain dua mekanisme yang udah dijelisin tadi, kalian juga harus tahu beberapa dampak dari dua mekanisme tersebut. Dan kita bakalan bahas di materi berikutnya. So, kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar. Dan kalau bisa, tulis juga absen hadir kalian di komentar. Karena itu, bermanfaat banget buat ngeramein channel ini. Oke, semoga materi kali ini bisa dicerna berfungsi dan hidup buat sobat biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi, see you next video sob.